Untuk Cinta Mulia ceritanya sangat menarik sih bagi aku sih Karena memang ini kan dasarnya dari persahabatan berlima itu Yang dimana awalnya memang kita saling percaya kalau yaudahlah gak ada yang saling suka Tapi ternyata akhirnya mulai tumbuh lah dari masa SMA tersebut Yang akhirnya berujung lah di episode 1 Itu Juna sama Mulia tunangan dan akhirnya si Satria sama si Crilly pacaran juga Tapi ya salah satu akhirnya dari kita berlima sahabatan itu Tari ternyata Tari juga ada rasa sama Juna Itulah konflik makanya waduh konfliknya muter banget itu Kak untuk Juna kan yang kamu disini Juna sendiri karakternya sebenarnya seperti apa sih pak? Ini oke juga sih pertanyaannya karena banyak yang jadi nanggepinnya antagonis padahal enggak sebenarnya Karena Juna tuh sebenarnya karakternya tuh sangat penyayang banget Tapi memang kelemahannya adalah dia sangat posesif banget karena saking sayang sama Mulia Dia bener-bener bisa ngelakuin apa aja buat Mulia asal dia gak kehilangan Mulia Berarti ya sayangan juga sama Satria ya sebenarnya? Pastinya, makanya kan si Juna ini katanya ketika denger nama Satria aja bawaannya udah panas Karena si Juna ini ada rasa Kayak rasa kalau si Satria ini ada rasa juga sama si Mulia dan akhirnya ternyata Mulai di episode selanjutnya ada mulai ketahuan gitu Ya ceritanya sangat menarik banget dan sangat mudah untuk ditonton sih Enggak yang bener-bener libet bagaimana Kadang kan konflik kadang kan ada yang konflik bener-bener muter banget ribet Kalau ini ya jelas plot-lotnya enak dilihat flow-nya Nah, para keteriksa sendiri sama Juna sama gak sih sebenarnya? Ada yang berbeda atau gimana? Pertanyaannya cukup menarik juga Kalau misalkan dibilang mirip Mungkin ada kesamaan juga sih ya Dan itu baru hari ini juga tadi baru kepikiran Kayaknya agak mirip juga ya emang ya Juna sama gue gitu loh Ya mungkin lebih ke penyayangnya Penyayangnya itu kayak bener-bener berlebihan kadang sampai kayak gak ngerasa posesif gitu loh Padahal sebenarnya mungkin posesif Mungkin gitu Berarti gak susah dong untuk masyarakat Masyarakat-masyarakat terdunia Juna sendiri gitu Untuk mendorongi Itu gak susah dong Ya untungnya sih Enak sih untuk membawain peran Juna ini sih Ya karena memang ada beberapa kesamaan itu Kalau yang gak banget apa dari Juna ini? Udah ketemu belum? Ya gak banget dari Juna Ya terlalu gampang melempar barang emosional kekontrol Itu sih Yang bener-bener Enggak rilai tanda Enggak Allah Aduh mengerikan banget juga Gak ada pengimisnya sama pemenangnya Kayak mistrinya Kayak mistrinya semuanya nyatu Semuanya nyambung Gak ada yang gimana-gimana Semuanya saling connect Jadinya enak untuk Mau take misalkan sama Michelle, sama Hito, sama Nabila, sama Irsyad Dan yang lainnya semuanya enak Kayaknya disini sudah membentuk satu tim yang netizen Maksudnya antara tim Juna dan Mulya Dan Satria dan Mulya Gimana menurutnya? Masih maksudnya Terus nanti secara narasi benetizen Dikit lagi Kita sama-sama tolong Mbak Nepi Dan Mas Nepi Gimana? Menurutmu sendiri gimana? Mungkin di episode selanjutnya akan dipersiapkan banget sih buat tim Juna sih Bener Bocorannya adalah itu Dipersiapkan aja buat tim Juna ya Karena akan ada adegan-adegan yang bener-bener bikin ketahuan Juna itu selama ini kayak emosinya Posesifnya Itu kenapa sampai sebegitunya kemulya Jadi mulai ketebaknya itu mulai kebaca Posesif Juna itu ya di episode-episode selanjutnya itu Ya semuanya jangan lupa selalu saksikan Cinta Mulya Setiap hari jam 18.15 waktu Indonesia Barat Pastinya hanya di SCTV Satu untuk semua Sub indo by broth3rmax